Wina si kupu-kupu dan keluarga semut Wina si kupu-kupu sangat suka permen Setiap malam dia terbang ke kota Untuk mengambil serpih-serpih permen Di toko permen di dekat sungai kecil Wina selalu bersembunyi di balik rak Dan menunggu sampai toko tutup Lalu dia terbang berkeliling Dari toples yang satu ke toples yang lain Untuk mencari serpih-serpih permen Suatu malam Wina bersiap-siap untuk terbang ke kota Tapi cuaca saat itu agak dingin Sebelum dia mengambil mantel daun jatinya Terdengar suara ketukan di pintu Wina si kupu-kupu membuka pintu Dan tampaklah pak semut tersenyum padanya Oh pak semut ada yang bisa ku bantu Tanya Wina Ku dengar kau sering pergi ke kota untuk mengambil permen Bolehkah keluarga ku ikut Di belakang pak semut Ada bu semut dan kedua anak kembarnya Ketiganya memakai mantel hijau dari daun pisau Wina berpikir sebentar Jika aku membawa mereka Bisa-bisa aku tidak kebagian permen malam ini Kemudian dia berujar Boleh-boleh Tapi dengan apa kau kesana pak semut Sayap kecilku tidak kuat membawa kalian semua Kami jalan kaki saja Tidak apa-apa Jawab pak semut Tidak terlalu jauh kan Wah jauh sekali pak Saud Wina Anginnya juga sangat kencang Bahkan aku sering bertabrakan dengan daun-daun yang gugur Benarkah? Kebetulan sekali Kita bisa menumpang daun-daun gugur itu sampai di sana Ujar pak semut senang Kita berangkat sekarang Wina agak kesal Tapi dia masih berpikir keras Agar keluarga semut tidak ikut pergi Oh iya Kita nanti melewati sungai yang alirannya cukup deras Aku khawatir Wina melirik anak kembar pak semut Kalian terbawa arus kalau menumpang daun-daun Kalian kan tidak bisa berenang Bu semut tampak cemas Kemudian dia membisikkan sesuatu pada pak semut Pak semut menganggu-anggu Sepertinya kami tidak jadi ikut malam ini Mungkin lain kali saja Maaf sudah mengganggu waktumu Wina Pak semut tersenyum Lalu dia mengajak bu semut dan anaknya pulang Wina si kupu-kupu bersorak kegirangan dalam hati Malam berikutnya Ketika Wina si kupu-kupu Hendak bersiap-siap pergi ke kota Terdengar ketukan pintu lagi Wina membukanya Dan tampaklah keluarga semut kepayahan menyeret kayu-kayu kecil yang sudah diikat membentuk rakit Lihatlah Wina kami sudah membuat rakit untuk menyeberangi sungai Kau bisa ikut menumpang dengan kami Wina si kupu-kupu agak kesal Maaf pak semut Sepertinya aku tidak ke kota malam ini Aku sedang tidak enak badan Pak semut percaya Dia dan keluarganya pulang ke rumahnya Setelah memastikan pak semut tidak terlihat Wina terbang diam-diam menuju kota Malam berikutnya Ketika Wina sedang memakai sepatu kayunya Pak semut datang lagi Wina buru-buru menyimpan sepatu kayunya di bawah meja Maaf pak semut Malam ini aku mau pergi ke rumah bu Eli untuk belajar terbang Keluarga pak semut terlihat kecewa Ya sudah, lain kali saja Permisi Wina Kemudian keluarga semut itu pulang menyeret rakit mereka Yang sudah agak rusak Begitu seterusnya Wina si kupu-kupu selalu berbohong Kepada keluarga semut Agar tidak ikut dengannya ke kota Wina berpikir Jika keluarga semut ikut Maka permen-permen di toko Pasti tidak akan cukup untuk mereka berlima Hari berikutnya Aku bisa makan permen malam ini Wina segera terbang Benar saja di tengah perjalanan Hujan turun dengan deras Petir menyambar di sana-sini Angin bertiup kencang Membuat daun-daun berguguran Wina ketakutan Tapi dia tetap terbang Selembar daun besar Menimpa tubuhnya Lalu Wina berpegang erat pada daun itu Berharap angin akan membawanya ke toko permen Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang Daun yang ditumpangi Wina Jatuh ke sungai Aliran sungai lebih kencang dari biasanya Wina tampak ketakutan Tapi dia tetap memegang erat daun itu Dan berharap aliran sungai Akan membawanya ke sungai kecil Di dekat toko permen Sesampainya di belakang toko permen Wina berusaha melompat Ke lembah yang ditumpui semak-semak Dia berhasil Tapi mantel daun talasnya sobek oleh Duri Kemudian dia berjalan menuju toko Dan masuk melewati celah kecil di dekat pintu Betapa kagetnya Wina Ketika didapatinya toko itu kosong Tak terlihat warna-warni putiran permen Yang biasa menyambutnya Dia terbang berkeliling Dari sudut yang satu Ke sudut yang lain Tapi tak ada permen satu pun Wina menjerit kesal Dia duduk di lantai Melepas mantel daun talasnya yang sudah sobek Dia menangis kesal sampai tertidur Kemudian Wina berjalan pulang Menuju rumahnya Dan sekali-kali Dia mengepakkan sayapnya yang basah dengan kesal Ketika Wina sedang mengobati langannya yang sakit Terdengar suara ketukan pintu Dia segera membuka pintu Oh Wina Kenapa kau baru kelihatan Kau tidak akan percaya apa yang terjadi Badai petir telah menurunkan bertonton permen dan coklat dari truk yang terkuling Sejak tadi pagi Penduduk berpesta Aku khawatir Kau tidak kebagian Karena itulah Aku membawakan ini untukmu Pak semut menyerahkan permen-permen berwarna biru Yang ditaruh di dalam bunga tulip kepada Wina Terima kasih Ucap Wina malu Dia sering berbohong kepada keluarga semut Akan tetapi Keluarga semut tetap bersikap baik padanya Dalam hati Wina berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Selamat menikmati